selamat menikmati selamat menikmati nah banyak banget yang mengira kalau misalkan magis manager versi 24.2 ini bisa routing hp android dengan brand vivo oppo dan bahkan ya infinix tapi informasi itu masih belum real karena video-video yang didapatkan itu berasal dari sumber yang berbeda-beda jadi masih gimana ya masih tanda tanya ya mungkin pertanyaan yang ada di pikiran kalian gak hanya berapa harga janda di tahun 2022 ya melainkan apa bedanya magis manager versi 24.1 dan magis manager versi 24.2 apakah benar magis manager versi 24.2 itu bisa routing hp android dengan brand vivo, odo dan infinix nah di video ini bakalan gue jelasin secara rinci tentang magis manager versi 24.2 ini bro nah setelah gue cek di dalam situs magis manager yang versi terbaru sebenarnya kalian sudah bisa melihat apa aja yang baru di dalam magis manager versi 24.2 nah kalian gak akan bisa menemukan fitur baru yang menuliskan magis manager versi 24.2 bisa routing brand odo atau mungkin vivo dan infinix kalian gak akan bisa melihat bro ya mungkin kalian sudah pada tau adanya android 12 kan dan bahkan miui 13 juga sudah dirilis bro ya ada kemungkinan itu android 13 pasti bakalan menyusul dengan membawa cicit-cicitnya yang baru masa iya kan perkembangan root itu bakalan stuck terus di tempat oke gini gue jelasin update nya magis manager versi 24.2 itu dikarenakan adanya beberapa error dan tidak kestabilan di android 12 jadikan contoh adanya jgis yang sering mengalami bug terus jgis yang tidak berfungsi dan bahkan ada beberapa aplikasi itu masih saja terdeteksi root itu di beberapa hp nah contohnya adalah aplikasi dana itu sekarang jadi trending topic nah di android itu yang sudah di root tapi masih aja terdeteksi root nah kalau misalkan kalian melihat deretan perbaikan di magis manager yang versi terbaru itu hampir rata-ratanya perbaikan magisu, magis bot, denilis, jgis, dan aplikasi jadi gak ada fitur baru yang mempermudah untuk melakukan root nah jadi magis manager versi 24.2 dan magis manager versi 24.1 itu sama aja bro hanya ada beberapa perbaikan dari fitur jgis dan magis height nya aja oke sekarang penjelasan yang keduanya bro ini yang paling penting katanya nih magis manager versi 24.2 itu bisa root hp android dengan brand vivo, oppo, dan infinix bahkan ada beberapa video yang membagikan root hp oppo tanpa pc ya sebenernya sih kalian gak salah lihat bro hp yang ada di dalam video memang jelas banget itu hp oppo tapi hp oppo yang bisa di root nah mungkin kalian pasti tau kan kode cph1909 itu hp apaan? bener banget, itu oppo a5s jadi hp android dengan brand oppo a5s memang bener itu bisa di root tapi ya bukan berarti tanpa pc juga tetep aja masih menggunakan pc nah kenapa di awal video hp itu gak di root dan di akhir video hp itu tiba-tiba posisi root sebenernya hp tersebut itu sudah dalam keadaan root dari awal tapi karena rootnya itu disembunyikan oleh super su maka root gak akan terdeteksi oleh sistem jadi hasilnya si hp nya itu menjadi non root nah kalau misalkan kalian paham video yang gue bahas ya mungkin kalian pasti ngerti coba aja deh, kalian perhatiin videonya dari awal nah tutorialnya itu bener-bener dipersulit kan harus pasang magis, harus pasang super su harus pasang baidu, harus pasang mtk eci tools dan praktek di dalam videonya itu dibuat bingung jadi biar kalian yang nonton itu malah semakin bingung dan pas kalian cek di bagian deskripsi maka ada kontak buat jasa root bener kan? ya mungkin kalian pasti paham video-video dari aca-acanehi nehi itu pasti videonya pada aneh-aneh jadi intinya gak ada sangkutannya antara magis manager versi 24.2 dan root hp oppo sebenernya hp oppo di root pake magis versi 24.1 ataupun magis versi 23 itu bisa aja cuma beda aja caranya jadi intinya hp oppo, vivo dan infinix itu bisa di root selama di dalam setelan opsi pengembang ada tulisan om unlock cuma pertanyaannya nih, apa tujuan kalian root hp android dengan 3 brand tersebut? sedangkan jika kalian melakukan root, maka kalian gak akan bisa terhindar dari yang namanya boot lock ataupun brick nah di sisi lain, hp oppo, vivo dan infinix itu kalau misalkan di flash mahal banget bro kenapa bisa mahal? soalnya ketiga brand tersebut itu punya akun out yang aktif terus berbeda lagi dengan xiaomi kalau misalkan hp xiaomi disaat sudah melakukan UBL atau unlock bot loader dan fastboot nya itu masih terpasang maka kalian bisa aja melakukan flashing tanpa akun out nah intinya magis manager versi 24.2 dan root hp oppo itu gak ada hubungannya nah magis manager versi 24.2 hanya memperbaiki kendala error di android 12 kalau misalkan kalian menggunakan android 10, android 9, android 11 atau mungkin android 8 ya buat apa kalian harus update ke magis manager versi 24.2 karena itu buat android terbaru oke, ini hanya untuk menghilangkan rasa penasaran kalian aja jadi hp oppo kenyataannya memang bisa di root jadi, gimana menurut kalian? so, sepertinya gue harus pamit kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar bro sampai ketemu di video selanjutnya thank you sub indo by broth3rmax Terima kasih.